Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi semua yang berbahagia yang masih semangat belajarnya walaupun masih dalam kondisi belajar dari rumah Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita Bahasa Indonesia di semester yang pertama kelas 9 ini Kali ini kita akan lanjutkan pada bab berikutnya bab 3 ya Dimana pada bab sebelumnya sudah kita bahas tentang pidato persuasif Maka pada pembahasan semester ini Bab 3 kita akan lanjutkan pembahasan kita Tentang mengasah kreativitas dengan cerita pendek Siswa-siswi semuanya pada pelajaran bab berikutnya ini Kita diharuskan untuk bisa membaca minimal satu cerpen Dan memahaminya Unsur-unsurnya Apa itu cerpen Ciri-ciri cerpen Kemudian bisa menyimpulkan dan mendeteksi Mengidentifikasi unsur-unsur cerpen Baik unsur ekstrinsik maupun intrinsiknya Juga bisa menganalisis kebahasan dari cerpen itu Dan yang terakhir yang paling penting adalah Sebagai bukti bahwa kalian itu sudah belajar Teorinya sudah dikuasai Maka kalian harus bisa Menyusun tek cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasan yang sudah kita bahas Nah siswa-siswi semuanya Kita akan bahas secara bertahap ya Mulai dari definisi pembedaan dan ciri-ciri tek cerpen itu Hingga nanti sampai selesai Sampai struktur dan aspek kebahasannya Dan di ujung pertemuan Berdasarkan contoh-contoh yang nantinya saya tayangkan Di konten-konten berikutnya Kalian dituntut untuk bisa menulis Satu cerpen Minimal satu kelompok satu buah cerpen Sebagai hasil karya kalian Baik itu dari amati, tiru, dan modifikasi cerpen orang Ataupun karya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman teman Ataupun kegubahan dari film Ataupun sejarah yang ingin kalian jadikan cerpen Dan kalian bikin kembang-kembang serta rempah-rempahnya sendiri Supaya berbeda dari yang aslinya Baik Kita langsung masuk ke materi Yang pertama ini yang akan kita bahas di konten Kali ini adalah Tentang definisi perbedaan dan ciri-ciri teks cerpen Oke kita lanjut ya Sekarang definisi perbedaan dan ciri teks cerpen Ada definisi cerpen Nah kemudian ada ciri-ciri yang harus kita bahas Dan ada pembeda Ciri khas Karakteristik cerpen itu yang membedakan antara karya tulis yang lain Oke siswa-siswi semuanya yang masih semangat Dan masih menyimak setia bersama kami disini Kita lanjutkan dulu Apa itu definisi cerpen sebenarnya Oke Nah ya Nah dalam teori pengkajian fiksi Karangan Burhan Norgian Toro dijelaskan bahwa Cerpen adalah sebuah cerita yang diselesai Yang selesai ya dibaca dalam sekali duduk Nah jadi kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam Selesai itu baca cerpennya Nah tapi kalau menurut Haby Yasin Nah cerpen adalah Sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting Yaitu perkenalan Pertikaian Dan penyelesaian Pada intinya ya cerita singkat ya Menurut GS Badudu Nah cerpen adalah cerita yang hanya menjurus Serta terfokus pada satu peristiwa saja Jadi alur ceritanya tidak kompleks seperti Novel Ya misalnya hanya kisah tentang cintanya saja Kisah perjuangan hidupnya saja Kisah di sekolahnya saja Jadi tidak menjurus pada kisah-kisah seorang tokoh Di sisi-sisi kehidupannya yang lain Artinya menceritakan satu kejadian Satu rangkaian peristiwa tertentu Yang tidak membahas secara keseluruhan kehidupan seorang tokoh Oke ya Nah itu definisi cerpen menurut para tokoh Yang pada intinya adalah cerpen itu adalah cerita singkat Yang habis dibaca Dalam sekali duduk setengah jam sampai dua jam Nah sekarang apa perbedaan antara cerita pendek Mungkin bedanya dengan novel ya Dengan apa lagi Roman Ada roman Ada novel Roman karya cerita Tempo dulu Lalu novel sampai sekarang masih banyak ya Nah Kita bisa membedakan cerpen itu berdasarkan panjang pendek Dan berdasarkan tema serta isinya Nah jadi ada cerpen yang sangat pendek Ceritanya sangat singkat Nah tapi unsur-unsurnya terpenuhi Ya tapi tokohnya terpenuhi Mungkin hanya satu tokoh atau dua tokoh bisa menjadi cerpen Karena sangat singkat Nah ada lagi cerpen yang panjangnya sedang Kalau panjangnya sedang ini diperkirakan halamannya sudah mencapai lima halaman Kalau cerpen sangat pendek Halamannya paling sampai empat halaman Itu sangat minimal sekali ya empat halaman Nah standarnya adalah delapan halaman yang disebut dengan sedang Ada cerita cerpen yang panjang Mungkin ada istilah lain yang menyebutnya sebagai novelit ya Karena disebut novel tidak bisa Disebut cerpen terlalu panjang Halamannya bisa lebih dari 10 Tapi belum mencapai 25 halaman Nah ini adalah Dari segi panjang pendeknya cerpen Ada lagi cerpen itu dikenali berdasarkan tema dan isi Nah mirip-mirip juga ini ya dengan novel Tapi kalau novel mungkin semuanya akan tercakup Nah kalau cerpen itu akan membahas satu sisi saja Misalnya cerpen anak Maka cerpennya berceritakan tentang anak-anak saja Nah ada lagi cerpen remaja Nah kisah-kisah persahabatan remaja Yang terakhir ada cerpen keluarga Nah ini kalau digabungkan tiga tema dan isi cerpen ini Maka akan bisa menjadi sebuah novel Ya Kalau itu dijadikan satu dalam satu tokoh dan penokohannya Nah jadi pada intinya adalah bahwa Cerita pendek itu Masih bisa dikelompokkan ke dalam tiga jenis Yang membedakan berdasarkan panjang pendeknya Dan berdasarkan tema serta isinya Oke Bisa dipahami ya Pada intinya kalian sudah mengetahui apa itu Definisinya cerpen Apa itu artinya cerpen Cerita pendek itu singkatannya Singkatan katanya Cerita pendek disingkat dengan cerpen Inti dari definisinya adalah Cerita singkat Ya Walaupun singkat ada yang paling singkat Ada yang lebih panjang dikit Tanggung singkat ada yang Singkatnya panjang ya Nah jadi ada tiga Nah kemudian berdasarkan temanya ada tiga juga Ada cerpen anak Cerpen remaja Cerpen dewasa Atau cerpen keluarga Nah Nah kemudian Apa itu ciri-ciri Dari Cerita pendek Nah ciri khasnya ya yang membedakan karakteristiknya dengan Nopo atau roman dengan juga drama Yang pertama panjang karangan Lebih kurang 10 halaman Lebih kurang 10 halaman Kalau sudah 10 halaman itu sudah cerpen panjang Empat bisa Delapan rata-rata itu sudah bisa masuk koran ya Standar Nah kemudian habis dibaca sekali duduk Tadi sudah disebutkan di definisi tadi Ciri khasnya cerpen ya Disini disimpulkan Kemudian yang ketiga Hanya ada Satu peristiwa Yang menguasai Jalannya cerpen Satu peristiwa saja ya Satu Satu Rangkaian alur Satu rangkaian alur saja Misalnya di sekolah Di dalam rumah Ataupun Masa remajanya saja Masa kecilnya saja Atau masa dewasanya saja Tidak mencakup dari dia kecil sampai dewasa Yang keempat adalah Cerpen itu Terdapat komplek Tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku Karena tidak mengisahkan dari Kecilnya sampai dewasanya ya Jadi tidak tahu nasibnya jadi apa Hanya mengisahkan tentang kejadiannya pada Sisi-sisi saat dia belajar Saat-saat dia Bertemu dengan sahabatnya dan Lain-lainnya Jadi hanya satu sisi kehidupan Hanya satu bagian Kehidupan Seorang tokoh Nah yang terakhir Perwatakan tokoh itu dilukiskan Hanya secara singkat Baik itu perwatakan tokoh Melalui fisiknya Ataupun perwatakan tokoh itu Melalui dialognya Cara dia bicara Ataupun perwatakan tokoh itu Melalui lingkungan sekitar Tokoh ya Atau perwatakan tokohnya digambarkan Melalui dialah tokoh Yang lain tentang dirinya Nah itu hanya digambarkan secara singkat Atau secara gamblang saja Biasanya ya Nah Nah itulah ciri-ciri dari Cerita pendek Oke akan kita lanjut Ada pertemuan berikutnya Tentang unsur-unsur Pembangun cerita pendek Ini akan kita bahas Pada konten berikutnya Oke untuk saat ini Sampai disini dulu Yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa Pada konten berikutnya Tentang unsur-unsur Pembangun teks cerita pendek Terima kasih Sampai jumpa Dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa